senyores-senyores, Johnny-Johnny my friend selamat datang kembali ke daily vlog saya jadi udah lama nih nggak bikin daily vlog ya om ya? yoi kayak udah 10 tahun lah ya jadi memang, apa yang membuat kita lama nggak bikin daily vlog jadi kita lagi rapi-rapihin tempat kita nih nih kita lagi mulai rapi-rapihin dari mulai kamar-kamar karyawannya nih buat mereka tidur, kita rapi-rapihin semua nih tuh, pakai lampunya yang sama kayak nama gua jadi lebih manis terus dipasangin aircon ya kan? nah itu ada suara pesawat tuh jual oke, jadi ini adalah mobil gua jadi mobil gua dijual sorry sorry sorry, bukan yang ini yang dijual nih nah ini kaos-kaos yang bisa kalian pesen di Tokopedia udah ready semua dan thank you banget teman-teman Johnny-Johnny my friend yang memang memberikan banyak masukan kemarin ada yang kasih tau ininya kurang, ininya kurang, ininya kurang dan akhirnya kita sudah menemukan formula yang bagus untuk membuat sebuah kaos jadi, nah ini ada beberapa pilihan yang bisa kalian cek langsung di Tokopedia Eurohouse ini untuk varian yang warna hitam tuh nah ini untuk yang warna putih nah, jadi ini kaosnya adem, udah gitu dia nyerep keringatnya bagus banget nih ya kan, bahan yang kita pakai juga bukan bahan yang murah jadi kita nggak kurang-kurangin bahan jadi kalian bisa beli semuanya dan untuk pembeli kaos promosi kali ini adalah di bonusin stiker dari Eurohouse ya memang sih stikernya nggak seberapa ya cuman memang seneng aja kita pakai stiker Eurohouse ya nggak? oke, nah untuk menjawab beberapa pertanyaan, ada beberapa pertanyaan di DM Instagram gue nih om nanti kita bahas terakhir ya, sebelum closing karena kita ada kedatangan tamu yang memang lagi mau pasang remap kenal pot sama sprint filter kita lihat mereka di depan oke pakai masker dulu John Om Dim, kaki lu nggak sakit om? nggak nggak lah, kaki gue mah Johnny Johnny my friend gimana, gimana, gimana kita belum nyoba mobil ini ngomain om om siapa ya? Isna Isna om Debris oke, ini om Debris udah beli kaos kita berapa biji om? 2 2 ya tapi gua nggak dipakai belum nyampe iya deh, siap oke, jadi om Isna punya Fortuner VNT TRD 2014 14 om? 14 Desember Desember ya kenapa om beli VNT om? ya lihat dari kontennya Bang Ben Bang Ben tertarik juga karena tadinya sempat pengen VRZ tuh banyak temen-temen juga nyaranin ini VNT lebih bandel katanya jadi beli VNT aja lebih bandel karena saya juga belum pertama pakai kalau anak bandel nyusain om iya bener nggak? masa nyarinya yang bandel ya nggak om? iya kan? kalau anak bandel nyusain om sini om deketan dong ngobrolnya ya bareng aja jangan cek jarak gitu Dek, yang ngeracunin lu ke sini dia loh iya, dia yang ngeracunin tiap hari ya dikirimin ini itu ya jadi ini udah dipasang apa aja om? front pipe berarti ya? front pipe, terus tadi apa? sprint filter printer sama remap sama remap ya oke oke karena ini belum om coba terakhir om debris yang bawa berarti ya? iya om debris jadi mesti om debris yang coba kenapa? tadi dia terakhir sebelum pasang front pipe yang bawa udah pasang front pipe dia yang bawa juga nah ini oke kalian aja buat nge-test berarti jokinya lu om? kenapa? jokinya lu katanya yang seru nyoba gue yang nyoba iya nggak mau nyoba katanya malu-malu jadi lebih baik punya anak bandel atau mobil bandel om? mobil bandel oh kalau anak nggak boleh bandel? kalau anak nggak boleh bandel bapaknya aja yang bandel? jangan oh iya jangan takut bininya nonton iya kita nyelain nih om oke kita rencananya mau ke balik kan om debris oh iya pasang sabung pengaman om kalau nggak pengaman jadi anak ntar om jadi 2 masih bayi-bayi om? ha? anaknya 2 masih bayi-bayi? kembar oh kembar? alhamdulillah mantap kembar ya om? kembar cowok-cowok atau cewek-cewek? cewek-cewek waduhhh cewek-cewek om itu ayo muter ke sana aja muter ke mundur rejeki itu itu rejeki om susah itu om nyari cewek-cewek iya udah pas pasang om udah pas? nggak ntar juga bablas lagi om mau menambah lagi nggak? ya kelihat nanti kelihat nanti ya? karena ini untuk apa namanya? semua jadi double ya? iya jadi double pampers yang belinya 2 jadi 4 susu jadi 4 jadi 4 jadi memang VNT itu sebenarnya lebih bandel daripada VRZ karena transmisi dia ini masih konvensional nggak nggak di kiri eh makanya yang bikin yang bikin gotrans itu lagi bikin dia punya gotrans untuk 2GD nih om yang buat VRZ cuman katanya baru dapat 25% ya efektivitasnya ya kalau yang nah ini boleh om bentar pasang gotrans om banyak yang udah bisa tuh selain mobil diesel yang di remade itu apa aja om? selain mobil.. kita sebetulnya lebih spesifik ke mobil diesel aja sih jadi kita nggak terlalu mau coba banyak dulu kita coba ya coba ya coba ya om beda om beda om iya dong masa nggak beda om? ada sealnya please sealnya lebih kerasa juga ya iya.. ini mesinnya masih halus banget nih om ini dapetnya bandel mesinnya nih ya temenku itu memang karena untuk rawat juga nggak pelit lah ya iya nggak pelit bener om? memang nggak tau-ngatau orang ini masuk konten ya iya.. halo om jadi memang nggak pelit-pelit lah ke mobil makanya yang saya bilang om selalu om kita bisa beli mobil belum tentu orang bisa ngerawat mobil kan iya makanya kita kalau beli mobil tak kenal maka tak sayang iya.. harus lihat-lihat dulu baca-baca dulu wah mau ngetes juga nih portuner ya posisi duduk memang lebih enak yang ini cuma kalau ngebut enakan yang PRJ soalnya dia ada mesti duduk karena kayak kita kali ya kalau saya kan tingginya iya.. coba ya kita tutup ya biar denger suaranya nih bisa yaw ya sana tutup? iya cuba aja cuba aja panjang apaan? tutup.. berasa kan suara screennya yakin om mau nambah kenal pot jadi tutu-tutu ini udah enak loh segini nggak ada suara terbalik masalahnya udah anak 2 om iya.. itu masalahnya istri lagi yang bawa iya.. keren istrinya berarti beli mobil buat istri? dia beli bukan saya ini istri yang beli istri yang beli istri yang beli kebetulan dia ada ada teman juga istri ku kan instruktur teman-teman dia katanya dateng ke Coben semua ngaralin ke sini makanya dia pih coba ke Coben tolong dong di remap gitu wah gaul juga kata saya kan istrinya yang melakukan istrinya yang melakukan gila mantap salam buat istrinya ya biar ini sehat selalu ya rezekinya lancar amin apalagi anaknya 2 tuh biasanya anak 2 rezekinya udah belum berarti lo bangunin jam 8 harus jam 7 sekarang om nyari duitnya harus lebih getah lagi iya betul iya kan anak 2 om begitu begitu gue juga tau anak 2 kan pulang jam 5 harus jam 6 iya asal jangan melipir ke yang lain ya hahaha lu anak berapa? belum om belum banyak anaknya bupati berarti lo masih bupati om aduh bupati bujangan palat 3 hahaha hahaha udah om jangan ganti kenalpot lah sayang di sini cukup tuh berasa kan suara spilbernya ini kalo kayak gini tadi kan kalo koko siapa tadi bilang tuh harus pake timer itu turbo timer turbo timer nah ini kalo pake kita harian biasa itu setiap matiin mesin tetep mesti ada jet jadul sebenernya sih gak sih gak perlu ya saya juga selalu matiin matiin aja bahkan saya ada masalah ya jadi sebenernya sih kalo saya bilang ya turbo timer sebenernya bikin turbo lebih awet tapi gak ada turbo timer pun sebenernya gak apa-apa jadi intinya sebenernya tinggal kalo mau di tergantung kegunaan juga om kadang-kadang gini kita ada turbo timer kita lupa matiin ke nol iya kan kadang kita parkir di rumah bau iya kan iya nah makanya sesuai kegunaan aja kalo sering keluar kota ya mungkin turbo timer penting tapi kalo rumah kita parkirannya sempit otomatis kan kita males dong pencet jadi nol-nol terus kan iya betul sisa 30 detik atau semenit nyala kan masih bau gitu jadi so far udah oke om debridge malah yang punya gak mau nyoba gue gimana John ntar ya nyawanya bareng bininya sekalian bikin anak kembar lagi John berarti kembar berapa bulan om? kenapa? udah jalan berapa bulan? udah mau setahun iya besok Juni setahun wih udah pada mulai bisa jalan gitu iya udah lagi yang pasti ya iya sama dah kita ngurusin anak lu ngurusin anak juga om iya kalau lu masih ngurusin anak orang om masih masih bujangan hahaha jadi kalau remap itu sebenernya yang penting gak kayak saya waktu itu digeber terus-terusan jadi digebernya mentok sampai pol 200 hajar terus kan ya jebol juga sebenernya sih gini ya bisa dibilang itu hilap lah jadi karena sanggih asiknya kali ya iya iya bener asiknya sebenernya bahaya waktu itu saya nyetir kayak gitu kan ban saya lagi pake BFG yang AT itu kan ban kasar bukan ban ban kotak kalau ini kan AT sebenernya gak boleh boleh cuman gak boleh sampai gitu ekstrim kalau AT itu berisik gak kok? AT itu tergantung ada shock compound ada yang ini yang apa yang keras tergantung maunya yang mana cuman kalau ban kalau kita sering overland-overland sedikit misalkan sering ke puncak sering yang naik-naik dikit yang kasar-kasar okelah kita pake ban AT toleransinya ya agak sedikit berisik kalau misalkan kita seringnya jalan keluar kotanya tol lebih baik beli ban ban kota aja HT ya? HT apalagi kan ini sebenernya kan udah ada bodi kit TRD nih sayang kan kalau pake ban AT kan gak nyambung ini TRD apa? TRD dong tadi ngejeduk TRD ngejeduk bukan ini ya bukan tambahannya bukan TRD soalnya saya berasa heet lewat polisi tidur tadi jeduk belakang itu TRD itu khasnya ya? khasnya dia nah itu satu pembelajaran juga waktu itu kemarin sempet saya coba pake yang namanya spring buffer itu ratusan ribu di apa online ya di tokopedia juga ada pake yang belakang aja jadi dia diantara diantara spring itu dikasih karet itu 400 ribu kalau gak salah ya lebih enak belakangnya jadi gak terlalu ngejeduk jadi dia ada penahannya gitu loh kalau bawa penuh ya? iya kan tapi kan baru anak dua om iya kecuali nambah bini satu om lihat nih istri aku nih lihat istri aku nih oh iya bentar nonton ya bercanda bercanda ya bercanda ya kak oke jadi sekian dari Fortuner ini om thank you banget udah dateng ya thank you om om Debris thank you udah rekomendasi semoga mobilnya cocok langsung mau ke Bali nih? enggak jalan-jalan dulu ya jalan-jalan dulu oke yaudah ini lagi nungguin plat nomernya mau kita batir rapihin nanti tunggu aja hasilnya oke oke John kita udah di bagian akhir dari video nah ini yang kemarin jadi bonus ini udah dijual nih ini ada wangi sweet sal jadi wanginya kayak wangi parfum sampo bayi ini cafe latte wanginya kopi jadi buat odor free lah ya jadi gitu ya John nah ini classic vanilla ini wangi yang selalu ada biasanya enak banget nih vanilla nih nah di belakang ini ada playlist yang bisa kalian search pakai foto kalau kalian punya aplikasi spotify tuh ini playlist yang sering gue dengerin di mobil jadi kalian bisa setel nah seperti janji gue nih kemarin kemarin gue bilang gue mau modif motor nah udah lama kan gak bikin video nih karena emang om dimas udah pindah kerjaan jadi dia udah gak di euro house lagi ya dia sekarang udah ada di bursa manga 2 ya jadi om dimas sekarang disini menjadi freelance ya jadi dia bukan bukanlah tim euro house lagi jadi ini yang megang kamera ini bukan om dimas tapi dimas yang lain ya oke oke jadi apa yang membuat gue lama kali ini jadi gue ada bikin project nah jadi project kali ini adalah merapikan tokopedia biar kalian juga lebih bagus lalu kaos juga kita rapi-rapihin agar produksinya juga lebih baik karena memang ada beberapa hal yang pengen gue ubah juga di kaos nanti akan kita enang terus balik nah kita akan memperkenalkan divisi baru kita ini yaitu apa namanya nih om apa Jon ya pokoknya berhubungan dengan motor Matic ya jadi prinsipnya sebenernya sama saya sama kayak kita kenapa suka modif Innova Fortuner karena memang Innova dan Fortuner ini adalah suatu kebutuhan yang memang boleh dibilang banyak peminatnya nah sedangkan motor Matic sendiri juga udah menjadi tren atau mungkin kebutuhan untuk masyarakat Indonesia plus 62 Jon karena memang orang udah meninggalkan motor konvensional atau motor yang pakai gigi semuanya beralih ke motor Matic karena yang satu dia ada deck lantainya bisa bawa barang terus udah gitu gampang starter langsung jalan nah jadi kita coba modifikasi dan ternyata mencobanya butuh effort banyak ya ini kalian lihat ini kita beli banyak barang nah ini kita lagi bongkar yang ini Supra X Helm In jadi ini sebenernya Supra udah ada lama sekali di Eurohal cuman kita lagi rapihin jadi apa nah ini juga ada Mio Smile tahun 2011 seperti apa nanti jadinya akan kita lihat ya kemungkinan dalam waktu deket kita akan bikin video untuk Fortuner karena Fortuner juga lagi kita siapin kenapa kita masih nunggu lama karena barang-barang di Tokopedia nya gue kumpulin dulu sehingga ketika kalian menonton vlognya barang-barangnya sendiri sudah lengkap di vlog itu jadi kalian tinggal klik 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 di video udah beres udah tinggal beli langsung bungkus langsung bikin Fortuner ala Eurohouse oke sip gue lanjut kerja dulu ya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini ini motornya Perli katanya mau dijual nih 2000 berapa Per? 2020 2020 aksesorisnya udah wahid kayaknya ya berapa juta kamu habis Per? gue marahin buat kawin ya sini berapa duit? sini Per berapa juta habis? 5 juta gak? hmm kurang sih kurang 5 juta dibawa 5 juta 4 jutaan ya nah jadi kalau ada yang minat boleh hubungin aja ya ntar gue kasih nomornya nih mau dijual katanya buat kawin hahaha wih gas spontan domino wih ininya KTC ngeri gue pindahnya ke motor gue kali ya jadi gue udah beli paria juga nih jalan ntar mau gue modif yang Mio belum beres disitu nanti kita coba nah ini yang Supra udah beres ya gak diberes-beresin banget cuman yang penting SL enak dilihat aja nah ini PCX juga dijual 2000 berapa Per? ha? PCX 2000 berapa Per? 2020 lucu ya PCX ya Per? remote-nya begini ya? atau VarioMpego juga begini ya? iya gitu eee ini Vario eh PCX buka 25,5 2020 nih ini ada remote-nya disini kilometer baru 15 ribu sepanyakan burungnya gak dijual ya hehehe di dalam situ? di dalam situ? sudah ala gitu doang oh kalau PCX double disc ya? iya double barunya 33 juta nih gue jual 25 doang nih ayo 25,5 nego Supra nya gak dijual jual gak Per? ha? Supra jual gak? Supra Mio, Mio hijau dijual nih Mio hijau Mio hijau dijual ya? nah nih Mio belum gue melengkap nih ini eee bodinya gue ganti baru cuma yang intinya gak gue ganti baru karena gue pakai yang dari Mio gue yang lama ini buat motor iseng aja kita lihat Mio gue yuk yang satu lagi terakhir tembari kita jawab PMA gitu doang gue misi doang yaa Mio nya udah mau jadi nih Gi sini dong masuk vlog jangan malu-malu loh hei nah ini disc break udah gue ganti pelak juga udah pakai pelak NUVO wih cakep Jon nah ini rencananya mau main simple aja jadi gak ada stiker-stiker ya hitam terus shocknya pakai warna merah biar kelihatan lebih sporty aja gitu ya nih om nih liat om bilometernya baru dateng nih om beda om wah gila kalo biar kayak vario om digital om oke kita jawab Q&A yang terakhir ya oke mulai dari yang paling bawah ya racikan di lightroom buat Pajero sport facelift dong Jon oke gampang gini eh kalian bawa aja mobil kalian ke tukang variasi motor atau tukang variasi stiker tinggal kalian cocokin aja maunya gimana kalo menurut gua bagian yang silver itu dirubah jadi hitam glossy bagian yang chrome diganti jadi pakai stiker smoke jadi kelihatannya jadi kayak black chrome itu aja ya udah beres kapan om semir mobilnya naik produksi Insya Allah bulan depan tanggal 1 ya nah Jon mau tanya VNT bilstein sama ome enak mana dipakenya sama kalo beli ome dimana ya Jon thank you oke beli ome gampang beli ome itu ada di tokopedia banyak jadi kalian cari aja bilstein juga banyak nah versinya gini bilstein itu keras ome itu lebih stiff jadi dua versi yang berbeda dan gua belum pernah nyobain bilstein jadi jadi belum bisa kasih komentar ya 2KD sama 2GD enak mana menurut Johnny Johnny my friend oke menurut gue 2KD enak karena mesinnya lebih bandel dan transmisinya masih konvensional jadi untuk dimain-mainin untuk dimodif-modif dia lebih enak jadi I suggest kalo lu mau modif total 2KD tapi kalo lu mencari sesuatu yang lebih modern ya lu nyari 2GD kalo 2GD lu harus ganti turbo baru enak nah ada rencana nambah anak gak kok ada Jon berarti lu gak ngikutin vlog gua bini gua lagi hamil anak kedua dan anak kedua gua ini lagi cewek ya dede Eslin udah berapa tahun dede Eslin udah 1,5 tahun ya udah lumayan gede ya udah mulai bisa ngajak main udah bisa nanya-nanya ini apa ini apa jadi kerjaan gua kalo sore ngajak dia jalan-jalan ini mobil Alphard ini mobil Velfire ini mobil Innova biar dia ngerti ya ada saran nama anak cowo pertama gak om? nama anak itu harus didiskusikan bersama istri karena ini kan anak kalian ya dan anak kalian tidak bisa memilih nama mereka jadi harus kalian yang tentukan yang nyaman menurut kalian bisa kalian ambil dari nama nama kalian berdua dicampur itu bisa juga atau mungkin kalian cari sosok yang memang menurut kalian karakternya bagus bisa kalian aplikasikan ke situ dimodifikasi sedikit bisa atau kalian cari-cari nama aja di Google nah kalo bisa kalo cari nama anak itu kalian cari juga arti dari nama itu apa jadi enak ya kayak anak gua kan Ashlyn Spencer Hockey tapi A.S.H. di awal Ashlyn itu jadi singkatan nama dia Ashlyn Spencer Hockey gitu John oke budget 250 mending Fortuner apa Velfire John buat mobil utama kalo gua bilang semua terserah tergantung kebutuhan lo kalo lo sering nyetir sendiri ya bawa Fortuner kalo sering bawa keluarga mendingan Velfire oke mas tolong kasih info soal ngecek mobil diesel terutama seperti kijang diesel apa aja yang perlu di cek kalo mobil diesel itu gampang kamu ngeceknya tinggal buka aja tutup oli itu ngobos apa enggak lalu tarikannya ngempos apa enggak kalo mobil kijang diesel sebenernya gampang lah enggak terlalu banyak yang harus dibenerin cuman kalo bisa di spare aja dikit untuk peremajaan kendaraannya ya Assalamualaikum saya suka dengan yang namanya mobil dan saya mau lamar kerja di tempat bapak mohon maaf kalo untuk ngelamar kerja di tempat saya belum ada karena memang kita berdasarkan fit and proper test kita itu berdasarkan hal-hal simpel kayak misalkan ketika ban mobil kempes apa yang harus kalian lakukan ada orang yang melakukan dengan cara manggil gojek bawa bannya jadi ada orang yang buka bannya buru-buru pake konci serap jadi nah itu nanti gua bisa tentuin mereka untuk kerja dimana tapi untuk sekarang belum ada sorry ya oke tips bisnis biar langgang komitmen John itu gampang komitmen ketika lu sudah ngomong A ketika A itu ternyata jadinya rugi buat lu lu tetep harus melakukan A kalo lu udah ngucap A itu yang namanya komitmen oke John berangkat dulu ya ke Gunung Kalong oke siap John nah di Gunung Kalong dia mau beribadah nih kayaknya om John buat kaos urosnya yang model pake kerah dong biar makin banyak pilihan jadi seru begini om seperti yang gua bilang tadi komitmen jadi gua belum gua masih punya target untuk kaos yang belum tanpa kerah ini belum maksimal artinya produksinya masih harus lebih banyak lagi ketika ini udah settle baru gua akan lari ke kaos kerah buat temen-temen semua oke jadi sekian dari pada question and answer kali ini jadi intinya inti sari daripada itu ya jadi kalo kalian beli mobil belilah sesuai kebutuhan kalian jangan membeli untuk memaksakan kehendak itu tidak bagus yang kedua ketika kita ingin memberi nama anak ya anak itu kan tidak bisa memilih orang tua ya nama anak itu harus bener-bener sesuai dengan apa yang kalian berdua sepakati jangan berat sebelah dan juga ketika anak kita sudah lahir berilah kasih sayang yang penuh nah golden time anak itu umur 0 sampai 5 tahun pertama itu kalian harus bener-bener bagi waktu yang baik untuk mereka bagi waktu untuk nyari naskah buat mereka bagi waktu untuk perhatian mereka jadi jangan sampai ada salah satu yang kurang itu tidak bagus dan juga ketika dapet anak pertama jangan belanja berlebihan John udah belinya yang cukup-cukup aja gitu nah yang ketiga untuk bisnis bisnis sendiri itu sebenarnya masalah komitmen kalau kalian bisa memegang komitmen bisnis itu tidak seperti kerja kerja itu selalu untung tiap bulan dapet tanggal 1 dapet paycheck tapi ketika kita bisnis itu ada yang namanya untung dan rugi jadi jangan sampai kalian harinya berpikir ketika bisnis maunya untung aja oke sekian dari vlog gue kali ini terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel gue oke bye bye bye